Anak-anak ini, anak-anak kita ini harus dikumpul di sini ini bergelombang. Jadi ada yang sudah sejauh awal, 19 tahunnya lalu, ada yang era berikutnya, dan seterusnya. Ada yang mungkin ada yang baru malam hari ini datang, tapi mereka semua sudah berada di dalam proses tadi di cecikal, kebakal, dan tertinggal. Artinya di sini ini mereka ingin memulai sesuatu yang baru, tidak seperti yang sekarang ini sudah terjadi. Mereka mencoba nanam sesuatu yang baru. Satu, nomor dua, kebakal. Jadi mereka mendesain budaya baru, cara berpikir baru, bangunan-bangunan peradaban baru, dan seterusnya. Jilip, gede, singan, tapi pokoknya mereka juga terus-menerus dinaun untuk kebakal. Supaya mereka nanti juga bisa menjawab regenerasinya dengan tertinggal tadi. Karena mereka selalu berada pada cara berpikir yang akseleratif, jangka pendek, keperluan praktis, pragmatis, tapi juga harus nafas agak panjang, dan punya jangkauannya juga sejauh-jauhnya sepanjang-panjangnya. Jadi matur pun atas peneguhan mengenai apa yang Anda lakukan. Tepuk tangan semua untuk usia itu. Sebelum saya teruskan, saya minta dengan sangat sabar untuk langsung bergabung dengan kita, sama Pak Zaki, Mas Ali, untuk mengantarkan Mas Sabran untuk bergabung. Karena ini kita punya beberapa sesi. Yang pertama ini kita introduksi dulu, perkenalan dulu. Tapi dalam perkenalan sudah kita nyicil-nyicil kejikal juga. Sudah nyicil-nyicil ilmu untuk berbekal dan ketinggal juga. Nah, saya butuh rujuan tiga orang. Yang satu, rujuan Qur'aniah dan Islam itu G.H. Y. Ayuhal Muzammil. Kemudian untuk rujuan Jawa, malam ini hanya ada Pak Mustafa Wihasin. Jadi saya akan minta referensi-referensi tertentu di tengah jalan nanti kepada beliau. Karena Pak Mustafa tidak perlu saya pesen, tidak perlu saya kandangisak dirungi, karena jawaban yang akan dia berikan itu muncul setelah saya bertanya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian juga ada beberapa ranah atau gelembung yang saya ingin memohonkan kepada Sabran untuk langsung bergabung dan kita bisa minta pendapat dia sebagai rujuan. Contoh, Pak Sabran. Saya memohon dengan sangat. Sambil menunggu Mas Sabran, saya akan bergerak ke sebelah kiri saya. Ini beliau satu selera dan satu ideologi dengan Pak Muzammil. Kemana-mana saya unggah. Meskipun pertimbangannya pasti berbeda. Pak Muzammil benar-benar rangel-rangel. Jadi tidak tekan ngomah, orang yang nganggu copo-copo celonos langsung buka. Kalau Pak Muzammil, kalau beliau saya enggak tahu pertimbangannya. Nah, beliau ini Pak Holland Taylor. Beliau, biar nanti jadi gini. Beliau ini sudah hidup di Indonesia 19 tahun. Rumahnya di Magelang agak naik gunung. Kira-kira tiga kilo dari Magelang lebih ya. Dari jatuhnya berobotul tiga kilo. Ke barat tidak ke dalam ya. Nah, ke dalam berarti Anda seorang pertapa. Nah, beliau ini melakukan penelitian sangat lama. Bapak Tanah Jawi. Sehingga malam ini memang saya mohon kepada beliau untuk bisa mengembangkan hal-hal yang menyangkut perintisan Islam, perjuangan para wali, utamanya sunangkali cukur. Dan bagaimana asimilasi atau mungkin benturan-benturan antara Islam dengan Jawa dan seterusnya. Karena di ujung zaman ini kita sedang bertemu dengan ujian-ujian sangat besar dari Kraton Mataram Islam, Ngayuh S.W.T. Hati Mingrat. Oleh Sofi itu, beliau malam ini ada di sini. Tidak untuk melawan siapa-siapa. Tidak untuk mengonekir siapa-siapa. Tetapi untuk bersama-sama memohon kepada Allah agar semua ujian-ujian itu bisa dilewati oleh semua yang bersangkutan dengan kedewasaan, kesabaran, keikhlasan, dan takdir yang sebaik-baiknya pada waktunya nanti. Amin. Jadi, kita tidak akan mempersoalkan politik, kita tidak akan mempersoalkan pertengkaran orang, kita tidak akan mempersoalkan, kita hanya akan membaca apa yang dilakoni menunggu sosok IPG doang. Tadi ada calon gubernur yang akan bertanding tiga hari lagi, dua hari lagi, datang ke kaki piro. Itu juga saya tidak bicara politik karena urusannya adalah adiknya setelah putaran pertama disangkat dan sekarang di ICU rumah sakit harapan kita. Sekoma, dalam keadaan koma, bernafas tapi tidak bisa sadar dan tidak bisa diajak bicara. Sehingga Anda tahu sekarang fungsi saya sebenarnya bukan Dewan Pertimbangan Politik tetapi Bungun Santai. Jelas masalahnya ya. Terus, karena yang ini datang ke saya sore tadi jam setengah 4 sampai jam setengah 6, terus teman-teman di Jakarta tanya, kalau lawannya datangkah di piro, dikirim atau tidak? Kan gitu. Kalau ada pertanyaan kita jawab, kita tidak akan menjawab yang bukan atau yang tidak bertanya. Nah, saya bukan, nanti kita akan ngomong-ngomong naik gelombong. Oleh karena itu, saya minta kepada beliau memperkenalkan diri dulu, kemudian kita lengkapi dengan Bapak Sutomo Parasto ini, beliau juga kanting, apa panggilannya kalau, kanting pangeran. Kalau beliau dari Paku Alaman, Anda sudah tahu kemahian di Paku Alaman, beliau yang sangat luar biasa menjelaskan yang Anda baru tahu kemarin tentang peran Paku Alamannya sebenarnya. Sebenarnya di luar itu, saya kenal beliau ini kan di luar urusan keraton, karena beliau ini adalah perintis pers Indonesia sejak angkatan 66. Jadi saya itu belajar jurnalistik, belajar media, belajar penulisan, dan seterusnya itu pada beliau. Karena beliau punya penerbitan berkali-kali, eksponen. Jadi saya kenal beliau sejak lama ketika saya masih SMP kelas 3, di SMP Tampungan di seberang selatannya Bioskop Permata, yang sekarang ada kuduknya itu, sekarang menjadi SMP Muhammadiyah. Dari dulu sudah SMP Muhammadiyah 2 dulu. Sekarang Pak. Ya putri, SMP Muhammadiyah 2 putri. Nah ketika mereka sudah pulang, dipinjam oleh SMP Muhammadiyah Tampungan. Nah surinya dipakai oleh saya. Sekolah di situ, orang Anggus Ragam, Kato Anento, Celono Anento, Gaus Anento, yang penting sekolah di SMP Muhammadiyah. Jadi saya sekolah di situ. Sore-sore. Lulus, orang urusan-urusan lulus, orang urusan lulus yang penting sekolah. Ini mesti diluluskan. Yang urusannya diluluskan, itu orang pinter, apa orang merah-orang saya tidak tahu, apa? Biar aku jian, yang merah-orang bucah ini sekolah, sekolah, itu sekolah, itu sekolah, itu sekolah, saya sudah lulus. enak pak gue, mulai gue lah orang ini gue lah butuh tanah langsik lagi lulus nek kayak aku itu gelom sekolah, tak juga lulus lah jelas tingkatnya udah 2 mt gitu kan akhirnya mbak ane menggendang-gendong mau bak mabur, gelom sekolahnya bisa lumayan dilulus ke wai kan gitu nek gue lah, rada kurang langsik, tapi gue muntus, gue arah tanah nang, cuman mau, lagi lulus aku lah, gelom sekolah, wewes nah ini beliau nanti, sekarang saya minta kepada Pak Belen untuk introduce yourself and explain what you are doing selama 19 years saya, saya memberi kesan kepada mereka bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris jadi saya, saya tidak tega kalau mereka ngeliat, caknung bisa bahasa Inggris, wah sedih hati mereka ilustrasi mereka, gitu generasi tua kok bisa bahasa Inggris, akhirnya mereka stress jadi saya harus memberi kesan, kalau ngomong bahasa Inggris terus bata-bata dan saya campur-campur bahasa Inggris untuk supaya ada kesimpulan bahwa caknung itu bahasa Inggrisnya itu ya sepotong-sepotong kalau sudah ada kesimpulan itu berarti lulus saya mengembirakan masyarakat terima kasih